Al-Fatihah Kok bisa luar biasa Istiqomah seperti ini Kata beliau Azan itu panggilan Untuk orang yang lalai Saya tidak mau jadi orang lalai Makanya saya datang sebelum azan Juba sikap mereka Karena mereka menhargai ibadah Menikmati ibadah Menjadikan ibadah itu utama Karena memang kita diciptakan untuk ibadah Bukan untuk hal yang lain Bukan untuk hal yang lain Bukan untuk urus keluarga Bukan untuk urus anak Bukan untuk urus nafkah dan rizki Ini semua sambingan Bukan utama Yang utama ibadah Kalau ibadah ini beres Yang lain pasti beres Sekarang kita mendahulukan Kan cari nafkah ibadah Urus ibadah ibadah Dijadikan semua ibadah-ibadah Ternyata Yang terutama pun ditinggal Muncul banyak masalah dalam kehidupan kita Allah tidak pernah bikin kita masalah Allah tidak senang kita bermasalah Allah tidak senang kita susah Tapi kita yang salah langkah Kita yang salah langkah Kemarin ada kawan saya Dia WA dan kecewa Menhadapi sedikit ujian Dia punya keluarga besar Dan rata-rata dari keluarganya Dia kaya raya Dan dia menangis Curhat Kenapa? Dia bilang Ada yang mau bantu saya Bahkan respon mereka Tidak bagus Saya merasa kecewa Saya bilang Alhamdulillah Respon mereka tidak bagus Kamu seharusnya bersyukur Karena ini tanda Allah Bantumu Karena masih kamu Menharapkan dari manusia Maka kecewa Responnya tidak sesuai Tidak yang diharapkan Kecewa Jangan berharap dari manusia Wallahi bakal kecewa Jangan harap Dari seorang pemimpin Yang bisa merubah keadaan Wallahi bakal kecewa Sekarang siapa rakyat tidak kecewa Kecewa Pemimpinan daerahnya Kecewa Kepala desanya Kecewa terhadap Banyak Sahabika presidennya Banyak orang kecewa Kenapa? Karena kita berharap Orang ini mengganti Semua keadaan kita Menjadi lebih baik Menangkat semua penderitaan Karena kita masih Menyakini Ini bisa membuat Berubahan Allah berikan ujian Jangan harap Terjadi berubahan Karena berubahan itu Kun faya kun Di tangan Allah Bukan di tangan manusia Manusia ini hanya Salah satu wasilah Allah hantarkan mereka Untuk membantu manusia Makanya ketika terpilih Seorang pemimpin Kita minta sama Allah Ya Allah Jadikan pemimpin ini Yang baik Yang taqwa Yang adil Yang amanah Untuk bisa membahagiakan Rakyat Indonesia Karena semua ini Di tangan Allah Kalau Allah turunkan hidayah Luar biasa Siapa yang tidak mahu hidayah Bara Nabi dan Rasul Memohon hidayah Kita setiap hari Baca Al-Fatiha Ihdinasiratul mustaqim Tapi pernah gak kita rasakan Saat kita menderita Melihat kondisi Anak-anak kita Siapa sekarang Yang tidak menoloh Dengan anaknya Juba tanya orang tua Siapa yang tidak menoloh Siapa yang tidak sakit Busing dengan urusan anak Apalagi anaknya Masih sangat muda Kelas SMP dan SMA Susah dibangunin Salat subuh Datau kemana Perginia Kita seperti hidup Orang-orang yang tidak Mengerti apa-apa Apa yang terjadi Karena kita lupa Saat kita berdoa Atau membaca Al-Fatiha Dalam salat Dan melewati ayat Ihdinasiratul mustaqim Belum kita rasakan Di hati Ya Allah Kapan turun Ihdinasiratul mustaqim Kepada anak-anak kami Kapan turun Ihdinasiratul mustaqim Kepada keluarga kami Itu yang dirasakan Saat membaca Al-Fatiha Jangan memahami Al-Fatiha Tidak sah Salat seorang Tambah baca Al-Fatiha Itu yang kita faham Tapi tidak terbawa perasaan Al-Fatiha itu luar biasa Dahsyat Bahkan Al-Fatiha Menwakili semua du'a Bagi orang yang tidak bisa berdu'a Satu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Menwakili semua pujian Bagi orang yang tidak bisa Mempuji Allah Tidak hafal Tidak hafal asma'ul husna Tidak hafal kata-kata yang indah Untuk menagungkan Allah Memuliakan Allah Tidak hafal berkataan yang agung Yang isinya mempuji Allah Tidak tahu Tidak faham Satu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Menwakili semua pujian Dahsyat Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebaibai du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ternyata jama'ah sekalian Kita menhadapi Banyak tantangan Dan insya'Allah Dengan bertolongan Allah Kita mampu Menatasinya Kenapa Kita merasa Kenapa saya diuji oleh Allah Ya udah tanya diri Ada apa sambil saya tidak henti-henti Ujian yang saya hadapi Hutang sambil sekarang Saya belum mampu melunasinya Anakku belum mampu Bisa merubahkannya Bahkan sikap istriku juga berubah Dulu setiap saya pulang ke rumah Masya'Allah disambut Dengan bahagia istriku Tiba-tiba berubah Tak pernah sambut lagi Diam di kamarnya Ada apa Tanya diri Ada apa Kok semua yang ada di sekitar Kita berubah Tak mungkin berubah sendiri Pasti ada sesuatu Maka Al-Hasanul Basri Ini menjadi belajaran Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri Imam Al-Hasanul Basri Dikenal sebagai Salah satu Imam Al-Tabi'in Yang bertemu dengan Sahabat Rasulullah Ulama besar Beliau berkata Saya bisa tahu Berubahan akhlak dan sikap istriku terhadapku Berubahan akhlak anakku terhadapku Bahkan berubahan kendaraanku Itu semua sebabnya dosa-dosaku Dosa yang buat masalah Kira-kira dosanya apa Seorang Imam Imam Al-Tabi'in Yang dikenal sebagai Imam Al-Zuhud Seorang yang sangat luar biasa Hanya menurus akhirat Tidak pernah memfikirkan dunianya Zuhud Tawadu Apa kesalahan dan dosanya Yang dia temukan Yang menibatkan berubahan Sikap akhlak dan keluarganya Ternyata dia menemukan Pernah sekali Talat Takbiratul Ihram Itu dosanya Talat takbiratul Ihram Ternyata diri Berapa kali kita mesbuk Sumber masalah Menurut saya Yang dihadapi oleh umat Islam Karena Quran menjaga Komitmen salat Sejauh mana Bukan yang saya maksud Jamaah yang Jada salat jamaah InsyaAllah saya percaya Apalagi bapak-bapak Ahli masjid Tinta masjid Tapi yang saya ingin Hubungan kita sama Allah itu Lewat salat itu berbeda Saya datang ke masjid Atau mau salat duha Atau salat tahajud di rumah Atau salat sunnah Kita merasa bahagia Karena saya lagi Saya ada urusan sama Allah Saya lagi ada urusan Sama Allah Merasa ni'mat Begitu selesai salam Terasa di hati kita Terasa di batin kita Terasa di jiwa kita Indah niya salat Tunjukkan kepada Allah Sejauh mana hubungan saya dalam salat Apa lagi masalah salat sunnah qabliya ba'diya Kita jaga Seberapapun rakaat Jaga Tunjukkan kepada Allah Di tahun baru hijriya Saya ingin tunjukkan ya Allah Hubungan saya sama salat itu berbeda Dengan sepanjang umur saya sampai titik ini Beda tahun ini beda Supaya apa Allah nanti Wallahi Akan Allah tunjukkan Rizki berbeda Bahagia yang berbeda Keselamatan yang berbeda Keturunan yang berbeda Allah uruskan semua Saya memperhatikan Satu Komitmen ayah sama ibu saya sama salat Luar biasa Ayah saya tidak pernah Batal wudu Batal wudu Wudu lagi Batal wudu wudu lagi Tak pernah Selalu dalam keadaan wudu Dan sama salat Luar biasa Apalagi belakangan ini Dulu masih Di masa muda beliau Masih istilahnya Kerja Berdagang Cari nafkah Tapi tetap menjaga salat Tapi kali ini Belakangan ini Hampir 10 tahun Atau 15 tahun Belakangan ini 5 waktu salat di Masjid Nabawi Puluhan tahun Tidak henti buasa Isenin Kamis Setiap Isenin Kamis Dia berbuasa Salat Zuhur di Masjid Nabawi Habis salat Zuhur Ikuti janazah Cuba Di musim panas Janazah Sambil dimakamkan Habis dimakamkan Dia keluar Pergi ke rumah sakit Kunjungan Silatul Rahim Dia tidak kenal orang sakit Masuk ke rumah sakit Sambil ke atap Di lantai 8 Dia kunjungi semua Masjid Assalamualaikum Semoga sumbuh Assalamualaikum Semoga sumbuh Assalamualaikum Semoga sumbuh Itu saja kerjaan Begitu pulang Menuju kembali Ke Masjid Nabawi Untuk salat asar Dia beli satu dus air Bagikan air Untuk orang tukang sapu Yang sedang sapu di jalan Karena kepanasan Diberikan air minum Dia sendiri kerjakan Ayah saya sekarang Hampir 75 Tapi Masya Allah Sihat Sering saya datangkan Kalau jamaah datang Bersama kami Umrah Saya suka undang ke rumah Di Madinah Saya sembelih untak Buat jamaah Insya Allah Saya undang semua jamaah Silahkan makan malam Di rumah saya Di Madinah Kalau berangkat Ya bayar masing-masing Pas begitu Jamaah kami Bertemu dengan Ayah kami Orang belum Belum saya bicara Dia langsung melihat Ayah Masya Allah Ini kakak yang besar Kakaknya Ini ayah Mereka kaget Kok ini ayahnya Bukan kakaknya Karena masih segar Komitmennya luar biasa Salat Bahkan saya ingat Di masa kecil kami Ayah saya tidak pernah marah Berilaku kami Kecuali marah Kalau salatnya tidak beres Sampai kami pulang ke rumah Dan kita takut Karena kita tahu Namanya anak-anak Walaupun sambil tahfiz Kadang-kadang masih mahir Ayah saya kata Salat maghrib di mana Di masjid Terus imam baca apa Salat maghrib Ayo Bisa jawab Tidak Kadang-kadang kita saja Yang diwasa Menikuti masjid Kita tidak sadar Apa yang dibaca imam Ditanya Alasannya Oh maaf Saya belum hafal Quran Jadi tidak fokus Baca imam Padahal imam baca kulhu Sudah sadar Apa yang kita Lakukan dalam salat Begitu kita pulang ke rumah Ada rasa ketakutan Datang ayah Ditanya Makanya kita Langsung cerita sama mama Umi Ini gini Oh kalau urusan salat Umi tidak ikut campur Itu urusan sama ayah Saya tidak ikut campur Ibu saya pun Tidak berani ikut campur Kunci rizki salat Kunci sabar salat Kunci kenikmatan salat Kunci kebahagiaan salat Usahakan Ada berubahan dalam salat kita Contoh Kalau tidak bisa datang sebelum azan Paling tidak Jangan talat dari takbirah Bertama sama imam Tujuannya apa Rasulullah SAW bersabda Man salla ma'al imami Arba'ina yawman La tafutuhu takbiratul ihram Kutibat lahu bara'atan Bara'atun minal nar Wabara'atun minal nifaq Baransiapa yang menjaga Salat bersama imam Selama empat bulu hari Tidak tertinggal Takbiratul ihram Sama imam Selama empat bulu hari Akan Allah berikan kebebasan Dari neraka jahannam Dan dari kemunafikan Kata guru saya Orang munafik Tidak bisa melakukan Makanya ini tes Jangan-jangan selama ini Saya munafik Aku mau tes diri Bisa gak saya selama empat bulu hari Berarti dua ratus kali salat Dua ratus kali salat Saya tidak mau talat Dari takbiratul ihram Supaya apa Supaya tahu diri Jangan-jangan selama ini Saya munafik Tapi saya belum tahu Sunnah qabliya ba'diyah Akan mendapatkan rumah Di dalam surga Salat tahajud Tidak bisa tahajud Sesudah tidur Tidak apa-apa Boleh salat malam sebelum tidur Karena untuk salat malam Tidak harus tidur dulu Kenapa? Karena waktu salat malam Habis isya sampai Subuh Yang suka tidur Kemudian bangun Akhir malam Sepertiga malam Alhamdulillah Bisa teruskan Kalau merasa diri Tidak bisa bangun Orang yang Tidurnya agak berat Susah Tidurnya apa lagi akhir Tidak apa-apa Salat malam baru tidur Amankan Subaya tidak terlewat Satu malam Namamu tertulis Ahli salat malam Paling tidak Jaga witir Kalau tidak bisa Salat malam Paling tidak Dua sunnah Rasulullah tidak pernah Tidak pernah tinggalkan Beda makna Beda kalimat Tapi semuanya satu Kapan dilakukan? Sesudah azan Sebelum Ikamat Pahalanya Lebih besar Daripada dunia Dan Seisinya Seisinya Allahu Akbar Ini sunnahnya Bisa besar Pahalanya Dari dunia Dan seisinya Apalagi salat Subuhnya Cuba kita Berbaiki hubungan Kita sama salat Saya biasakan Anakku Saya biasakan Istriku Kalau telat salat Saya tidak bicara Sama mereka Tidak bicara Dia tanya Saya tidak jawab Satu hari Saya tidak bicara Baru dia datang Minta maaf Tidak perlu Minta maaf Kamu telat salat Tidak perlu Minta maaf Sama saya Minta maaf Sama Allah Berbaiki hubungan Tidak mau sama salat Saya mulai bicara Sama kamu Tidak mau berbaiki Saya tidak bicara Jadi Perlu kita tunjukkan Kepada keluarga Bintingnya salat Dalam hidup kita Tidak boleh Dibermain-mainkan Siti Aisyah berkata Kami duduk Bersama Rasul Saat kami lagi Bersenang-senang Di dalam rumah Berhiburan Bercanda Kami bahagia Merasa bisa Bercanda Sama Rasulullah Ketika terdengar Azan Kata Siti Aisyah Sungguh Rasulullah Seperti Tidak kenal Aku lagi Baru lagi Bermain-main Bercanda-canda Sama istrinya Begitu mendengar Azan Kata Siti Aisyah Wallahi Seperti Rasul Tidak kenal Aku lagi Karena sekarang Bukan urusan istri Tapi urusan Sama Allah Makanya Jangan heran Kalau Rasulullah Ketika salat Mampu Panjang salatnya Sambil bangka Kakinya Kita juga sama Bangka Tapi bangka Karena urusan dunia Bangka Tukang refleksi Sekarang mudah Gojek Gojek Bicit Datang ke rumah Kasih alamat Dia datang Murah-murah lagi Lagi pegal Kaki sakit Gara-gara dunia Tapi Rasul Bangka kakinya Gara-gara salat Sambil Siti Aisyah Melihat Kasian ya Rasulullah Salat Sambil bangka kakinya Ya Rasulullah Allah sudah ampuni Terjamin Masuk surga Kenapa begini Sambil bangka Kakinya Apa kata Rasulullah Aku lakukan ini semua Hanya ingin menjadi hamba Yang bersyukur Bukan untuk Tunaikan kewajiban Ini hanya untuk Menjadi hamba Yang bersyukur Maka ini jemaah sekalian Mari kita sama-sama Ayo Berbaiki hubungan kita Sama Allah Lewat salat Disitu kuncinya InsyaAllah Kalau ini benar-benar Bisa terkontrol Bisa terjaga Bisa muncul Rasa nyesal Kalau kehilangan Takbiratul ihram Bisa merasa nyesal Kalau menjadi masbuk Bisa merasa nyesal Kalau tertidur Dari waktu salat Saya kemarin Pergi ke rumah sakit Seorang jemaah Di Jakarta Sakit Dan sakitnya Subhanallah Cukup parah Saya datang dari bandara Dapat informasi Dari istri beliau Saya datang Saya kunjungi ke rumah sakit Pas sambil ke rumah sakit Tiba waktu maghrib Saya masuk ke kamar beliau Supaya saya bisa kejar Maghrib di Musallah Biar orang sakit Lebih baik Jangan lama-lama Pas begitu saya datang Saya dengar dia lagi salat Dalam kondisi parah Dalam kondisi sakit-sakitan Tapi MasyaAllah Saya nangis Terharu Melihat beliau Dalam keadaan begini Tapi masih mahu Menjaga salat Karena saya kenal beliau Dia cinta salat Makanya di dalam keadaan sakit Allah kasih kemampuan Dia tunaikan salat Karena tidak ada uzur Dan tidak ada alasan Kita boleh tinggalkan salat Tidak ada Banyak ibadah kita bisa tinggalkan Kalau ada alasan Tidak buasa Sakit Boleh tidak buasa Zakat tidak mampu Berarti tidak ada zakat Haji boleh dicatuh Catuh ibadah haji Dicatuhkan bagi orang Yang tidak mampu Salat bisa dicatuhkan Tidak bisa Tidak bisa uduk Tayammum Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Berbaring Tidak bisa menhadapi qibla Kemana saja pergi Kemana saja Kalau tidak ada yang bantu Menarahkan Dimanapun keadaan kita Boleh Boleh tidak tinggalkan salat Tidak boleh Sakit Tidak bisa mundar mandir Setiap waktu salat Boleh jama' Musafir Boleh tidak tinggalkan salat Karena jauh-jauh Tidak boleh Ada jama' kasar Allah ringankan Tapi tidak boleh tinggalkan Hanya ada dua alasan Boleh tinggalkan salat Satu Murtad Keluar dari Islam Udah usah salam Udah murtad Yang kedua Faham gak ini? Faham Berarti kesian Orang yang tidak salat Dipandangan agama Kalau dia Masih muslim Tapi masih Sama dengan orang gila Kalau saya ke masjid Kadang-kadang Melihat anak muda Di luar Ayo salat Ya ya Oh maaf mengganggu Nampaknya kayaknya Begini ya Oh maaf Jadi Luar biasa Wallahi salat itu ni'mat Wallahi ni'mat Kadang-kadang ada perasaan Di dalam salat itu Mohon maaf Dah bisa diukapkan Ingin kita ucapkan Ingin kita Dah bisa Dah ada kata-kata Yang bisa jelaskan Isi Ma'na daripada salat Menikmati isinya Mulai dari takbir Membaca al-fatihah Ruku'nya Sujudnya Wallahi ni'mat Dalam kondisi sujud Istilahnya Kalau menurut bahasa Arab Atau berkataan Hikmat di Arab Membuang wajah Ke lantai Atau membuang wajah Nempelkan wajah Ke pasir Atau ke tanah Itu tanda Kehinaan Itu tanda Kehinaan Jadi dulu masa jahiliya Kalau ada orang ingin Menhina seorang lain Dia megang kepalanya Dan Nempelkan wajahnya Di tanah Itu kehinaan luar biasa Lebih baik saya mati Daripada dihina seperti ini Tapi subhanallah Sujud karena Allah Terasa kemuliaan luar biasa Bukan kehinaan Biarpun kita Buat wajah kita Di bawah Ditambat orang Mohon maaf Injak kaki Barangkali tempat Tanah pasir Tapi kita mau Menhina wajah kita Karena Allah Disitulah terasa kemuliaan Makanya di sisi lain Allah muliakan Karena sikap ini Menjadi kehinaan Allah jadikan Dua kita Di dalam sujud Sangat makbul Supaya tidak ada Yang merasa terhina Kamu bukan terhina Akrabu mayakunul abdu Ilallah wa wasadid Yang paling dekat Dua niya Sama Allah Ketika dia bersujud Berarti Istilah niya Kita hina diri Karena Allah Allah angkat kita Dan menabulkan Dua kita Makanya Kalau kita Perhatikan Dalam Al-Quran Banyak Allah Sebutkan Sujud 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 Kata sujud Banyak Allah Sebutkan Amman huwa qanitun Ana al-layli Sajidan Wa qaiman Yahdharul akhira Wayarju rahmata rabbih Allah mendahulukan Kata sajidan Sebelum berdiri Padahal yang duluan Mana Berdiri Betapa banyak Rahasia Di dalam salat Istilahnya Kalau kita ada Tempat sampah Pas kita Buat sampah Kadang-kadang Masih ada yang Tersisa kan Kita buat lagi Supaya yang tersisa Keluar Makanya ada hikmah Kenapa dua kali Sujud Sebaya semua Keburukan Yang masih Tersimpan Dalam fikiran Dalam dada Dalam hati Dalam jiwa Dalam talbu Begitu kita sujud lagi Terbuang yang tersisa Dan kita bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi Jemaah sekalian Nikmati salatmu Akan datang Khusu' sendiri Nikmati salatmu Akan datang Khusu' sendiri Banyak orang target Dan bertanya Gimana saya bisa Salat khusu' Mohon maaf Tidak ada Berintah Dari Allah Untuk Lakukan salat khusu' Tidak ada Silahkan buka Al-Quran Tidak ada Satu ayat Allah Berintahkan Salat Dengan khusu' Tapi yang ada Di dalam Quran Dan hadis Ma'ana Berintah Allah Salat yang tenang Salat yang Tenang Yang tumaknina Kalau bisa Menikmati salat Dalam gerakan Yang tenang Gerakan yang tumaknina Akan datangkan khusu' Makanya Allah Sebutkan khusu' Dalam Al-Quran Bukan sesuatu Berintah Tapi sesuatu Sifat Sifat mereka Khusu' Dalam salat Bukan Berintah Tapi kunci Merujuk khusu' Jawab Salat Yang tenang Ni'mati Mulai takbir Bacaan kita tenang Ruku' kita tenang Sujud kita tenang Santai Santai Faham gak santai Relax Salat kita relax Jangan buru-buru Alhamdulillah Dan juga Ganti-ganti Ayatnya Jangan Qulhu Mulu Salat sunnah Ba'adiyya Qabliya Qulhu Qulhu Lama kelamaan Saitan juga Ikut hafal Qulhu Makan ya Kadang-kadang Muncul perasaan Aku sudah baca Qulhu Belum ya Karena sudah sering Membacanya Sambil kadang-kadang Merasa Belum baca Belum yakin Was-was Tapi ganti Kadang Qulhu Sekali Qul'udu Rabbil Falak Atau Satu ayat Dari mana Saja Tidha Harus Satu Surah Rasulullah Assalam Barna Salat Sunnah Cuman Satu Ayat Qulu Buna Kita baca Satu ayat Satu ayat Sama satu Sama satu Ayat Yang kedua Jemaah Sekalian Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Kalau kita Ada niat Dan selalu Meminta Bertunjuk Dan bertolongan Dari Allah Untuk kita Berusaha Tunjukkan Usaha Yang terbaik Tunjukkan Berubahan Yang terbaik InsyaAllah Akan Allah Rubahkan Keadaan kita Semua Masalah Akan Allah Angkat Masalah yang kita hadapi Masalah negeri kita Masalah politik kita Masalah ekonomi kita Masalah kesihatan Wallahi Terangkat Ya Allah Aku mohon Untuk semua jemaah yang hadir Selepas acara ini Masing-masing pulang Sudah diampuni Segala dosa ni